Pasti tahu dong produk ini dan produk-produk lainnya. Awalnya perusahaan PT. Cisarua Montendairy didirikan pada 2004 dan mulai aktif secara komersial pada 2006. Setelah itu berbagai macam produk mulai dikembangkan. Selain produknya, ternyata PT. Cisarua Montendairy hingga kini juga terus berkembang lho. Dari laporan keuangannya, di semester 1 2022, labanya naik 49,8 persen hingga Rp697 miliar sejak 2021. Angkanya disumbang oleh dua segmen produk, yaitu makanan konsumsi yang penjualannya naik hingga Rp1,31 triliun dan olahan susu yang naik hingga Rp1,82 triliun. Tingginya penjualan Cimori bisa diraih karena strategi promosi digital marketing yang terus ditingkatkan. Baik itu menggunakan brand ambasador atau produk placement melalui influencer. Jika dilihat dari beban penjualan dan pemasarannya, memang ada kenaikan hingga 133 persen. Selain pemasaran, produktivitas Cimori juga ditingkatkan. Misalnya pada layanan Miss Cimori ada peningkatan hingga 108 persen pada semester 1 tahun ini. Begitupun pada general trade, kini Cimori memiliki 137 jaringan distributor dan 119.919 outlet di seluruh Indonesia. Hasilnya, total penjualan Cimori pun meningkat 98 persen menjadi Rp3,1 triliun pada semester 1 tahun ini. Kinerja perusahaan yang baik ini juga terlihat dari struktur neracanya yang cukup solid. Dari sisi kas, Cimori mencatatkan total kas sebesar Rp2,4 triliun yang merepresentasikan sekitar 57 persen dari total aset lancar. Tapi dibandingkan dengan 2021, kas Cimori mengalami penurunan. Namun, hal ini disebabkan oleh dampak pembelian investasi pada surat berharga belanja modal perusahaan. Meskipun begitu, total aset Cimori tetap mengalami kenaikan menjadi Rp5,87 triliun. Hmm, kinerja Cimori ternyata cukup baik ya. Kira-kira gimana ya kinerja perusahaan ini selanjutnya? Share jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!